Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di hari kedua pemberlakuan sistem ganjil genap kita sudah terhubung dengan Mega Latu di Jalan Gatot Subroto. Mega, bagaimana situasi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto saat ini? Yang baik TV, Pemprov DKI Jakarta telah menghapus karena peraturan atriinwa dan menghentinya dengan peraturan baru, yakni peraturan sistem ganjil genap. Untuk hari ini, masuki hari kedua, resmi diperlakukannya peraturan sistem ganjil genap di mana kendaraan berpelat genap hanya boleh melewati sebagian ruas jalan yang sudah ditentukan dengan tanggal genap namun juga sebaliknya, tanggal ganjil hanya diperlukan untuk kendaraan berpelat ganjil saja. Dan untuk ruas jalan yang diperlakukannya sistem ganjil genap di antaranya Jalan MH Tamrin, Jalan Sistingaman Raja, Jalan Merdeka Barat dan juga Jalan Sistingaman Raja kemudian sebagian Jalan Gatot Subroto. Untuk potongan kami TV pada sore hari ini, seperti di Jalan Gatot Subroto ini kita bisa melihat masih ada antriana kendaraan dan juga tampak padat seperti hari-hari sebelumnya, sebelum dilakukannya peraturan sistem ganjil genap dari arah pancoran menuju ke Slipi dan juga Grogol. Namun untuk dari arah pancoran TV menuju ke Bundaran HI dan juga Monas terpantau ramai lancar. Untuk sebelumnya kami juga sudah memantau TV dari Bundaran HI menuju ke Sudirman juga tampak ramai lancar. Dan kami sempat berbincang TV pada petugas yang berjaga di sini untuk perubahan volume kendaraan belum signifikan dibanding hari-hari sebelumnya namun sedikit berkurang TV untuk volume kendaraan di arah pancoran menuju ke Slipinan dan juga Grogol. Dinas Perhubungan dan juga Transportasi DKI Jakarta bersama dengan Direkturat Lalu Lintas Polda Metod Jaya juga sudah menyiapkan beberapa ruas jelam yaitu jalur alternatif. Jadi bagi pengendara yang ingin menghindari kawasan ganjil genap Anda bisa melewati jalur alternatif. Demikian TV. Terima kasih Megalatu melaporkan langsung dari kawasan Gatot, Subroto, Jakarta.